Terima kasih. 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 situasi lain yang kelihatan sangat rumit. Penelitian Gottman sekaligus memberikan gambaran tentang cara kerja pemahaman cepat. 2. Perkawinan dan kode Morse Saya menyaksikan rekaman video Bill dan Sue bersama Amber Tabarez, seorang mahasiswa pasca sarjana di laboratorium Gottman yang telah terlatih dalam menuliskan kode SPAAF. Kami duduk dalam ruangan yang sama yang telah digunakan oleh Bill dan Sue mengamati interaksi mereka pada sebuah monitor. Percakapan dimulai oleh Bill. Ia menyukai anjing mereka yang lama, katanya. Ia hanya tidak menyukai anjing baru mereka. Ia tidak mengatakannya dengan nada marah atau bermusuhan. Kelihatannya ia hanya ingin mengungkapkan perasaannya dengan tulus. Kalau kita mendengarkan dari dekat, kata Tabarez, jelas bahwa Bill menunjukkan sikap sangat defensif. Dalam bahasa SPAAF, ia mengeluh secara tidak langsung atau cross-complaining dan menerapkan taktik, ya tapi, tampak setuju. Namun kemudian membatalkannya. Bill disandikan sebagai sosok yang defensif, sebagaimana tampak selama 40 detik dari 66 detik pertama percakapan mereka. Sedangkan Sue, sementara Bill bicara, lebih dari sekali ia memutar matanya cepat sekali, yang merupakan tanda klasik sikap merendahkan seseorang. Selanjutnya, Bill mulai mengungkapkan keberatannya soal tempat mana saja yang boleh dimasuki oleh anjing. Sue menanggapi dengan memejamkan mata dan setelah itu bicara dengan gaya menggurui. Bill terus mengatakan bahwa ia tidak ingin sampai harus memasang pagar di ruang santai. Sue berkata, Aku tak mau berdebat soal itu. Lalu memutar matanya. Sebuah petunjuk lagi untuk sikap angkuhnya. Lihat itu, kata Tabarez. Sebuah sikap angkuh lagi. Kita baru saja mulai dan kita telah menyaksikan Bill bersikap defensif hampir sepanjang waktu, sedangkan Sue sudah memutar matanya beberapa kali. Tak sekalipun selama perbincangan itu, entah Bill atau Sue menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka. Namun, ada tanda samar-samar yang muncul selama satu atau dua detik yang membuat Tabarez menghentikan pita lalu menunjukkannya kepada saya. Beberapa pasangan, ketika bertengkar, mereka bertengkar secara terbuka. Akan tetapi, pada pasangan ini, pertengkaran itu tidak begitu jelas. Bill mengeluh bahwa anjing itu mengurangi porsi kehidupan sosial mereka sebab mereka selalu harus pulang ke rumah lebih awal, takut kalau hewan ini berbuat yang tidak diharapkan. Sue menanggapi dengan pernyataan bahwa itu tidak benar, yakni dengan jawaban, kalau ia berniat merusak sesuatu, ia akan merusaknya dalam 15 menit pertama sejak keberangkatan kita. Bill tampaknya bisa menerima. Ia mengangguk pelan sambil berkata, Ya, aku tahu. Lalu menambahkan, Aku tidak mengatakan ini rasional. Aku hanya tidak ingin mempunyai seekor anjing. Tabarez menunjuk kerekaman video. Ia mulai dengan Ya, aku tahu. Tapi itu sebuah pernyataan Ya, tapi. Bahkan walaupun ia mulai membenarkannya, Bill melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia tidak menyukai anjing itu. Ia betul-betul defensif. Menurut saya, Bill kelihatan begitu baik. Ia terus mengiakan. Saya sadar bahwa yang dikerjakannya adalah strategi Ya, tapi. Dalam hal ini kita mudah terkecoh. Selanjutnya, Bill mengatakan, Aku sudah lebih baik. Kamu harus mengakuinya. Minggu ini aku lebih baik dibanding minggu kemarin. Juga dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tabarez menandaskan lagi. Dalam sebuah studi, kami mengamati pasangan-pasangan pengantin baru. Dan yang sering terjadi pada pasangan-pasangan yang akhirnya bercerai adalah bahwa ketika salah satu minta dihargai, yang lain tidak bersedia memberikannya. Sementara pada pasangan-pasangan lebih bahagia, istri atau suami bersedia mendengarkan dan menyahut, Kamu benar. Itu jelas sekali. Ketika Anda mengangguk sambil mengatakan, He-e, atau ia, Anda mengatakannya sebagai tanda mendukung. Dan dalam hal ini, Su tidak pernah melakukannya. Tak sekalipun dalam seluruh sesi, yang tidak kami sadari sampai kami menerapkan pengkodean. Aneh sekali. Lanjutnya. Kami tidak menyangka bahwa mereka pasangan tidak bahagia sewaktu mereka datang. Dan ketika selesai, mereka diminta menonton perbincangan mereka sendiri, dan menurut mereka keseluruhannya lucu. Dari satu sisi mereka kelihatan baik-baik. Tapi entahlah, mereka menikah belum cukup lama. Mereka masih dalam tahap bulan madu. Akan tetapi, nyatanya, Su memiliki pribadi yang sangat kaku. Mereka bersilang pendapat tentang anjing, tetapi sesungguhnya itu perbantahan tentang kenyataan bahwa Su betul-betul kaku setiap kali menghadapi perbedaan pendapat. Itulah satu hal yang bisa memicu petaka dalam jangka panjang. Saya penasaran soal apakah mereka mampu menembus batas tujuh tahun. Cukupkah emosi positif untuk sampai ke sana? Sebab yang tampak positif sesungguhnya tidak positif sama sekali. Apa yang dilihat oleh Tabarez dalam rekaman video pasangan ini? Di tingkat teknis, ia mengukur kadar emosi positif dan negatif. Sebab salah satu temuan Gottman adalah bahwa sebuah perkawinan bisa bertahan. Perbandingan antara emosi positif dan negatif dalam suatu perjumpaan harus setidaknya lima berbanding satu. Kendatipun demikian, di tingkat lebih sederhana, yang dicari oleh Tabarez dalam perbincangan singkat itu adalah pola dalam perkawinan Bill dan Sue, sebab pokok pikiran utama dalam karya Gottman adalah bahwa semua perkawinan mempunyai sebuah pola khas, semacam DNA perkawinan, yang muncul ke permukaan dalam suatu interaksi yang cukup lama. Ini sebabnya Gottman meminta tiap pasangan bercerita tentang bagaimana mereka saling kenal. Sebab ia telah menemukan bahwa apabila sepasang suami istri mengingat masa paling penting dalam hubungan mereka, pola itu akan langsung muncul. Mudah sekali mengatakannya, kata Gottman. Saya baru saja mengamati rekaman ini kemarin. Sang wanita mengatakan, kami bertemu di tempat bermain ski. Ia sedang bersama gengnya. Saya suka kepadanya, lalu kami sepakat untuk berkencan. Tapi, belakangan ia langsung tidur sementara saya menungguinya sampai tiga jam. Akhirnya saya membangunkannya dan mengatakan bahwa saya tidak suka diperlakukan begitu. Kamu betul-betul bukan orang baik. Maka ia menjawab, Ya, eh, tadi aku mabuk ya. Ada pola yang tidak beres dalam interaksi pertama mereka, dan yang menyedihkan pola itu terus ada selama hubungan mereka. Tidak sesulit itu, lanjut Gottman. Ketika saya pertama kali mulai dengan wawancara seperti ini, saya mengira kebetulan saja mereka sedang dalam kondisi terburuk. Namun, tingkat prediksi begitu tinggi, dan kalau kita melakukannya lagi, kita akan memperoleh pola yang berulang-ulang. Satu cara untuk memahami yang dikatakan oleh Gottman tentang perkawinan adalah menggunakan analogi dengan yang oleh ahli Morse disebut Fiss. Kode Morse terdiri atas titik-titik dan garis-garis masing-masing dengan panjang dan kombinasi yang telah ditentukan. Akan tetapi, tak seorang pun pernah mengulang panjang yang telah ditentukan itu dengan sempurna. Ketika operator mengirimkan sebuah pesan khususnya menggunakan mesin manual model lama yang dikenal dengan sebutan The Straight Key atau The Bug, mereka mengubah ubah spasi atau panjang titik dan garis atau kombinasi titik, garis, dan spasi menurut Irama sendiri-sendiri. Kode Morse tidak berbeda dengan bicara. Setiap orang mempunyai suara berbeda. Dalam Perang Dunia Kedua, Inggris mempekerjakan ribuan interceptor, kebanyakan perempuan, yang bertugas mendengarkan siaran radio dari bermacam-macam divisi tentara Jerman setiap hari dan setiap malam. Orang Jerman tentu saja menyiarkan pesan-pesan mereka menggunakan kode atau sandi, maka setidaknya di babak awal perang, orang Inggris tidak mampu memahami yang dikatakan. Akan tetapi, itu tidak perlu menjadi masalah, sebab dalam waktu tak terlalu lama, cukup dengan mendengarkan Irama transmisi, para interceptor mulai menangkap tiap fist yang dimiliki oleh para operator Jerman. Dan dengan demikian, mereka mengetahui yang hampir sama penting, yakni siapa yang sedang mengirim berita. Apabila Anda mendengarkan sinyal panggil yang sama selama beberapa lama, Anda akan mulai mengenali bahwa dalam satu unit ada tiga atau empat operator bekerja secara bergantian, masing-masing dengan ciri khasnya, kata Nigel West, seorang ahli sejarah militer Inggris. Dan yang pasti, di samping pesan rahasia yang dikirimkan, operator selalu mulai dengan pembukaan dan saling sapa yang sesungguhnya dilarang keras. Bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana pacarmu? Bagaimana cuaca di München? Jadi, Anda tinggal mengisi sebuah kartu, menuliskan semua informasi yang tersedia, dan dalam waktu tidak lama Anda bisa mempunyai semacam hubungan dengan orang itu. Para Interceptor menghadirkan laporan berupa urayan tentang corak dan gaya operator yang mereka ikuti. Mereka membuatkan nama untuk tiap operator dan menyusun sebuah daftar berisi ciri-ciri kepribadian yang bersangkutan. Sesudah mengidentifikasi pengirim pesan, Interceptor berusaha menetapkan lokasi sinyal. Berarti mereka mendapatkan yang lain lagi. Mereka tahu siapa ada di mana. Wes melanjutkan, Para Interceptor memiliki kemampuan yang bagus dalam membaca karakteristik transmisi operator radio Jerman sampai betul-betul mampu melacak keberadaan mereka di Eropa, di manapun. Itu mempunyai nilai yang berharga sekali dalam upaya menguasai situasi medan perang, karena sekaligus dapat mengetahui unit militer mana yang sedang dihadapi, termasuk posisi mereka. Jika seorang operator radio sedang bersama kesatuannya yang tertentu suatu saat mengirim isyarat dari Florence, sedangkan tiga pekan kemudian kita mengenali operator yang sama, namun kali ini ia sedang di Linz, berarti kita dapat membayangkan bahwa kesatuan yang sama telah bergerak dari bagian utara Italia ke front timur. Kita juga bisa mengetahui bahwa seorang operator tertentu termasuk dalam regu reparasi tank, juga bahwa ia selalu mengudara setiap hari pada pukul 12 siang. Namun kini sehabis pertempuran besar-besaran, ia mengudara pada pukul 12 siang, pukul 4 sore, dan pukul 7 malam. Sehingga kita dapat menebak bahwa kesatuan itu sedang sibuk sekali. Dan dalam sebuah situasi krisis, ketika seorang atasan bertanya, dapatkah kamu memastikan bahwa Fliegerkorps Luftwaffe ini, atau skuadron angkatan udara Jerman, sedang berada di luar Tobruk dan tidak sedang di Italia? Kita dapat menjawab, ya, operatornya adalah Oscar, kami yakin sekali. Yang terpenting mengenai FIST adalah bahwa mereka muncul secara alami. Operator radio tidak dengan sengaja berusaha tampil beda. Mereka tampil beda dengan sendirinya, sebab ada bagian dalam kepribadian mereka yang memunculkan diri secara otomatis, dan di luar kesadaran sewaktu mereka sedang memancarkan pesan Morse rahasia. Hal lain mengenai FIST adalah, bahwa ia terungkap dengan sendirinya bahkan dalam cuplikan kode Morse paling kecil. Kita hanya perlu mendengarkan beberapa huruf untuk menemukan pola seorang operator. Pola itu tidak berubah atau hilang karena mulur atau muncul hanya dalam kata atau frase tertentu. Itu sebabnya para interceptor Inggris cukup mendengarkan beberapa saat, kemudian mengatakan dengan pasti sekali, itu Oscar, yang sekaligus berarti ya, kesatuannya pasti sedang berada di luar Tobruk. FIST seorang operator tidak berubah-ubah. Yang dimaksudkan oleh Gottman adalah bahwa hubungan antara dua orang juga mempunyai sebuah FIST, semacam tanda tangan yang muncul secara alami dan otomatis. Itu sebabnya sebuah perkawinan dapat dibaca dan diuraikan begitu mudah. Karena beberapa bagian penting dalam aktivitas manusiawi, entah sesuatu yang sederhana seperti mengetik pesan kode Morse, atau yang serumit sebuah perkawinan, memiliki sebuah pola yang dapat diidentifikasi dan stabil. Meramalkan perceraian, seperti melacak operator kode Morse, sama-sama sebuah upaya pengenalan pola. Dalam suatu hubungan, orang berada dalam satu dari dua keadaan, lanjut Gottman. Yang pertama adalah yang saya sebut positive sentiment override, yakni ketika orang menjadi mudah tersinggung karena emosi yang positif. Fungsinya seperti sebuah penyangga. Ketika pasangan mereka berbuat sesuatu yang tidak baik, mereka akan mengatakan, Oh, suasana hatinya kebetulan sedang tidak baik. Atau mereka bisa dalam keadaan negative sentiment override, sehingga bahkan sesuatu yang netral dalam perkataan atau perbuatan pasangan akan cenderung dianggap negatif. Dalam keadaan negative sentiment override, orang mengambil kesimpulan yang sulit diubah tentang pasangan mereka. Jika pasangan mereka berbuat positif, ia hanya orang egois yang sedang berbuat positif untuk mengangkat nama sendiri. Sulit sekali mengubah keadaan tersebut. Dan keadaan ini menentukan apakah bila salah satu pihak mencoba memperbaiki situasi, pihak lain memandangnya sebagai sebuah upaya perbaikan atau sebuah sikap permusuhan. Sebagai contoh, saya sedang berbincang dengan istri saya, lalu ia mengatakan, Bisakah kamu tutup mulut sampai aku selesai bicara? Dalam keadaan positive sentiment override, saya mengatakan, Oke, lanjutkan. Saya jelas tidak senang, tapi saya ingin situasi menjadi baik kembali. Dalam negative sentiment override, saya mengatakan, Persetan dengan kamu, aku yang harus selesai bicara dulu. Kamu cerewet, mau menang sendiri, persis seperti ibu kamu. Sambil menerangkan, Gottman menggambar sebuah grafik di atas secari kertas yang lebih tampak seperti sebuah diagram naik turun harga saham dalam satu hari. Yang dilakukannya, katanya, adalah mengamati naik turun tingkat emosi positif dan negatif sebuah pasangan, dan ia menemukan bahwa tak terlalu lama waktu yang diperlukan untuk bisa membayangkan ke arah mana grafik akan berkembang. Ada yang naik, ada yang turun, katanya. Tapi, begitu mulai turun ke arah emosi negatif, 94% akan terus turun. Mereka memulai sebuah situasi buruk dan tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaikinya. Saya tidak menganggapnya hanya sebuah cuplikan. Ini sebuah indikasi tentang bagaimana mereka memandang hubungan mereka secara keseluruhan. Tiga, peran sikap merendahkan. Marilah kita sedikit lebih mendalami rahasia tingkat keberhasilan Gottman dalam membuat perkiraan. Gottman telah menemukan bahwa perkawinan mempunyai ciri khas masing-masing atau distinctive signatures, dan kita dapat menemukan bahwa ciri khas ini dengan cara mengumpulkan informasi sangat terperinci dari interaksi sebuah pasangan. Akan tetapi, ada sesuatu lain yang sangat menarik dalam sistem Gottman, yakni cara ia berusaha menyederhanakan tugas peramalan. Saya belum menyadari pentingnya masalah ini sampai ketika saya mencoba membuat sendiri cuplikan tipis atau thin slicing dari interaksi suatu pasangan. Saya mendapatkan sebuah pita rekaman dari Gottman berisi 10 rekaman perbincangan pasangan-pasangan berbeda masing-masing sepanjang 3 menit. Saya diberitahu bahwa setengah pasangan itu telah bercerai sebelum 15 tahun sehabis rekaman. Setengah lainnya masih suami istri. Dapatkah saya menebak mana saja yang bercerai? Dengan sangat percaya diri saya yakin bahwa itu mudah. Ternyata saya salah. Saya kecewa sekali. Saya hanya menjawab benar untuk 5 pasangan, yang sama artinya dengan taruhan menggunakan lemparan mata uang logam. Kesulitan saya muncul dari kenyataan bahwa rekaman video itu sendiri betul-betul membingungkan. Sang suami bicara secara sangat hati-hati. Sang istri menjawab pelan sekali. Sekilas ada emosi yang naik ke permukaan seperti tampak pada wajahnya. Sang suami mulai mengatakan sesuatu, kemudian berhenti. Sang istri marah. Namun, suaminya malahan tertawa. Ada yang bergumam. Ada yang mengernyitkan dahi. Saya terpaksa memundurkan pita dan memeriksanya sekali lagi. Baru saya mendapatkan informasi lagi. Saya melihat sedikit senyum ditahan, atau perubahan nada bicara yang samar sekali. Sungguh tidak mudah. Dalam kepala saya, sambil berusaha menenangkan diri, dengan susah payah saya mencoba menentukan rasio emosi positif terhadap emosi negatif. Tapi mana yang dianggap positif, dan mana yang dianggap negatif? Saya tahu dari Susan dan Bill bahwa sebagian besar yang tampak positif sesungguhnya negatif. Dan saya juga tahu bahwa setidaknya ada 20 keadaan emosi yang diukur dalam bagan SPAV. Pernahkah Anda mencoba mengikuti 20 emosi berbeda secara serentak? Sekarang, kebetulan, saya bukan seorang penasihat masalah perkawinan. Akan tetapi rekaman yang sama itu telah diberikan kepada hampir 200 pakar terapi perkawinan, peneliti masalah perkawinan, rohaniwan, dan mahasiswa pasca sarjana dalam psikologi klinik, juga kepada para pengantin baru, orang-orang baru bercerai, dan pasangan yang menikah bahagia sampai lama, atau dengan kata lain, masih ada hampir 200 orang lain yang lebih tahu tentang perkawinan ketimbang saya, dan tak seorang pun di antara mereka lebih baik daripada saya. Mereka secara rata-rata mampu menebak dengan benar sebanyak 53,8% yang hanya sedikit di atas setengahnya. Begitu banyak hal lain yang terjadi begitu cepat dalam rekaman 3 menit itu, sehingga kami tidak sanggup menemukan pola. Ternyata, Gottman tidak mengalami masalah ini. Ia begitu terampil dalam pengamatan cuplikan perkawinan, sampai berani mengatakan ia bisa datang ke sebuah restoran, mencuri dengar perbincangan pasangan di meja terdekat, kemudian membuat kesimpulan, apakah mereka perlu mulai memikirkan kemungkinan menyewa pengacara dan membagi hak mengasuh anak-anak mereka. Bagaimana caranya? Ia menerangkan bahwa ia tidak merasa perlu menaruh perhatian kepada semuanya. Sementara saya merasa terbebani oleh keharusan menghitung negativitas, karena kemanapun perhatian saya arahkan, di sana ada emosi negatif. Gottman jauh lebih selektif. Ia telah menemukan bahwa ia dapat memperoleh sebagian besar yang ia butuhkan, cukup dengan memperhatikan yang disebutnya empat joki atau four horsemen. Sikap defensif atau defensiveness, tak menjawab atau asal menjawab atau stonewalling. Sikap mencela atau kritisism, sikap merendahkan atau contempt. Bahkan sesungguhnya, di antara empat joki ini, ada satu emosi yang menurutnya paling berperan. Sikap merendahkan atau contempt. Apabila Gottman melihat salah satu atau kedua pasangan dalam suatu perkawinan menunjukkan sikap merendahkan atau jijik kepada yang lain, baginya itu cukup untuk mengatakan bahwa perkawinan mereka bermasalah. Anda mungkin mengira mencela atau mengkritik paling buruk, kata Gottman, sebab di mana-mana mencela dipandang sebagai perbuatan sangat tidak disukai. Namun, memandang rendah secara kualitatif berbeda dari mencela. Dengan mencela, saya mungkin mengatakan kepada istri saya, kamu tidak pernah mendengarkan, kamu betul-betul egois dan tidak peka. Sesungguhnyalah, ia akan menanggapi dengan sikap bertahan. Itu tidak baik untuk sebuah upaya penelusuran dan pemecahan masalah. Akan tetapi, kalau saya berbicara dari posisi superior, itu jauh lebih merusak, dan ungkapan merendahkan biasanya berasal dari kalangan lebih tinggi. Umumnya, sikap ini hadir dalam wujud pelecehan. Kamu cewek murahan. Kamu sampah. Tujuannya menempatkan orang di tataran lebih rendah daripada Anda. Di sini, hierarki lebih terasa. Sesungguhnya, Gottman telah menemukan bahwa kehadiran sikap merendahkan dalam sebuah perkawinan bahkan cukup untuk meramalkan hal-hal seperti berapa sering seorang suami atau seorang istri akan terkena sakit pilek. Dengan kata lain, mempunyai pasangan yang menunjukkan sikap merendahkan bisa membuat stres yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kerja sistem kekebalan tubuh. Sikap merendahkan atau contempt terkait erat dengan rasa jijik atau disgust. Dan keduanya sama-sama terkait dengan penolakan atau pengucilan seseorang dari komunitas tempat Anda bergabung. Salah satu perbedaan gender yang besar dalam hal emosi negatif adalah bahwa perempuan lebih mudah mencela atau kritikal, sedangkan laki-laki lebih suka diam atau menjawab asal-asalan atau stonewall. Kami menemukan bahwa ketika perempuan mulai membicarakan suatu masalah, laki-laki biasanya tersinggung lalu pergi. Perempuan semakin mencela, dan yang terjadi adalah sebuah lingkaran setan. Tapi tak ada perbedaan gender untuk sikap merendahkan. Tak ada sama sekali. Sikap merendahkan atau contempt, sesuatu yang khusus. Jika Anda dapat mengukur sikap ini, tiba-tiba Anda tidak perlu mengetahui semua yang lain secara rinci dalam hubungan sebuah pasangan. Menurut saya beginilah cara kerja bawah sadar kita. Ketika kita tiba-tiba mengambil sebuah keputusan atau mendapatkan tentang sesuatu, bawah sadar kita bekerja seperti yang dimaksudkan oleh John Gottman. Sistem ini menyaring situasi yang ada di hadapan kita, mengabaikan banyak hal yang penting, kemudian memusatkan perhatian pada inti masalah. Dan sesungguhnya lah, bawah sadar kita piawai sekali dalam perkara ini. Sampai-sampai metode cuplikan tipis, sering bisa menghadirkan jawaban lebih baik ketimbang melalui berpikir yang lama dan melelahkan. 4. Rahasia kamar tidur kita Bayangkan Anda ingin menerima saya sebagai karyawan. Anda telah membaca biodata saya, dan berpendapat saya telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Akan tetapi Anda masih ingin tahu apakah saya orang yang tepat untuk bergabung dengan perusahaan Anda. Apakah saya pekerja keras? Apakah saya jujur? Apakah saya terbuka terhadap gagasan baru? Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kepribadian saya, atasan Anda memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah pertemuan khusus dengan saya dua kali sepekan selama setahun untuk santap siang atau menonton dengan saya sampai Anda bisa berteman akrab dengan saya. Atasan Anda menuntut kesempurnaan. Opsi kedua adalah datang ke tempat tinggal saya ketika saya tidak ada dan meluangkan waktu sekitar setengah jam untuk melihat-lihat mana yang Anda pilih. Tampaknya jelas Anda cenderung mengambil pilihan pertama, cuplikan tebal. Makin lama Anda bersama saya, makin banyak informasi yang dapat Anda himpun, berarti kesimpulan Anda bisa lebih matang. Benar? Harapan saya, sekarang Anda tidak terlalu ngotot lagi dengan pendekatan itu. Sudah barang tentu, sebagaimana telah ditunjukkan oleh psikolog Samuel Gosling, penerapan untuk menilai kepribadian orang merupakan contoh baik sekali tentang betapa cuplikan tipis bisa luar biasa efektif. Gosling memulai eksperimennya dengan melakukan penelitian kepribadian terhadap 80 orang mahasiswa. Untuk ini, ia menggunakan yang disebut Big Five Inventory, sebuah angket panjang sangat terkenal yang mengukur orang pada lima dimensi. Satu, Extraversion. Apakah Anda senang bergaul atau lebih suka menyendiri? Senang menarik perhatian orang atau lebih suka diam? Dua, Agreeableness. Apakah Anda mudah percaya atau mudah curiga? Senang membantu atau enggan bekerja sama? Tiga, Conscientiousness. Apakah Anda orang tertib atau urakan? Punya disiplin diri atau mudah dipengaruhi? Empat, Emotional Stability. Apakah Anda mudah cemas atau tenang? Merasa tidak aman atau percaya diri? Lima, Openness to New Experiences. Apakah Anda imajinatif atau praktis? Mandiri atau terikat peraturan? Selanjutnya, Gosling meminta teman dekat ke-80 mahasiswa itu mengisi angket yang sama. Ketika teman-teman menilai kita berdasarkan metode di atas, Gosling ingin tahu seberapa dekat mereka dengan kebenaran. Jawabnya, yang tidak mengejutkan, adalah bahwa teman-teman kita dapat bercerita tentang kita secara cukup akurat. Mereka mempunyai cuplikan tebal dalam pengalaman bersama kita, dan itu diterjemahkan dalam wujud pemahaman yang sesungguhnya tentang kita. Selanjutnya, Gosling mengulang proses itu, namun kali ini ia tidak memanfaatkan teman dekat. Ia menggunakan orang yang betul-betul asing, yang belum pernah bertemu sama sekali dengan mahasiswa-mahasiswa itu. Yang mereka periksa adalah kamar asrama para mahasiswa. Gosling memberi masing-masing sebuah klipboard, kemudian menyuruh mereka melihat-lihat kamar seorang mahasiswa selama 15 menit, dan menjawab sejumlah pertanyaan sangat mendasar tentang penghuni kamar itu. Pada skala 1 sampai 5, apakah penghuni kamar ini tampaknya tipe orang yang senang bicara, cenderung menyalahkan orang, bekerja dengan tekun, mempunyai buah pikiran asli, sulit mengungkapkan perasaan atau pandangan, senang membantu dan tidak mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Saya berusaha mempelajari kesan sehari-hari, kata Gosling. Maka saya berhati-hati sekali untuk tidak memberi tahu para subjek tentang yang harus dikerjakan. Saya hanya mengatakan, ini sebuah angket. Pergi ke kamar mahasiswa nomor sekian, lakukan pengamatan. Saya hanya mencoba mempelajari cara kerja penilaian secara naluriah. Bagaimana hasil kerja mereka? Para pemeriksa kamar asrama itu jelas tidak sebaik teman-teman mahasiswa ketika mengukur ekstraversion. Jika Anda ingin tahu apakah seseorang senang bercerita dan lues dalam bergaul, jelas Anda harus bertemu dengannya secara pribadi. Teman-teman juga agak lebih baik dibanding tamu pemeriksa kamar dalam menduga agreeableness secara akurat. Apakah seseorang senang membantu dan mudah mempercayai orang? Menurut saya itu masuk akal. Akan tetapi untuk tiga poin berikutnya dalam The Big Five, orang asing yang membawa clipboard lebih unggul. Mereka lebih akurat dalam mengukur conscientiousness, dan mereka jauh lebih akurat dalam memprediksi baik emotional stability atau kemantapan emosi maupun openness to new experiences atau keterbukaan terhadap pengalaman baru. Maka, kalau ditimbang-timbang, orang-orang asing itu terhitung memberikan hasil lebih baik. Yang disiratkan oleh cerita ini adalah, belum pernah bertemu kita, dan hanya diberi waktu beberapa menit memikirkan kita. Tidak mustahil memberikan pemahaman lebih baik tentang kita dibanding orang yang sudah mengenal kita bertahun-tahun. Kalau begitu, lupakan rencana pertemuan dan santap siang yang hanya untuk mengenal saya. Jika Anda ingin tahu apakah saya layak menjadi karyawan di perusahaan Anda, singgah saja di rumah saya untuk melihat-lihat. Kalau Anda seperti kebanyakan orang, saya membayangkan Anda menganggap kesimpulan Gosling sangat mustahil dipercaya. Akan tetapi, sesungguhnya tidak harus demikian, apalagi setelah mendapatkan pelajaran dari John Gottman. Ini sebuah contoh lain metode cuplikan tipis. Para pengamat memperhatikan barang milik mahasiswa yang paling pribadi, dan barang pribadi milik siapapun kaya sekali dengan informasi. Sebagai contoh, kata Gosling, kamar tidur seseorang memberikan tiga macam petunjuk tentang kepribadian pemiliknya. Yang pertama adalah jati diri yang diharapkan atau identity claims, yakni ekspresi yang disengaja tentang bagaimana seharusnya kita tampak oleh dunia. Ijazah magnacum laut dari Harvard misalnya. Selanjutnya adalah ciri dasar perilaku atau behavioral residue, yang didefinisikan sebagai petunjuk tak disengaja tentang sifat asli seseorang. Cucian kotor di lantai, misalnya, atau koleksi CD yang tertata rapi. Akhirnya, ada pengatur pikiran dan perasaan atau thought and feeling regulators, yakni perubahan-perubahan yang kita sengaja terhadap ruang-ruang paling pribadi kita untuk memengaruhi perasaan kita sewaktu berada di sana. Lilin pengharum di sudut kamar, misalnya, atau setumpuk bantal dekorasi tersusun rapi di tempat tidur. Jika Anda melihat CD tertata rapi, Ijazah Harvard di dinding, pengharum ruangan di meja samping, dan cucian tersimpan rapi di keranjang, Anda langsung mengetahui aspek-aspek tertentu kepribadian pemiliknya dengan cara yang tidak mungkin Anda peroleh melalui sekian kalisan tapsiang atau menonton bersama. Siapapun yang pernah melihat-lihat rak buku seorang teman baru atau mengintip ke dalam lemari obatnya, pasti memahami yang tersirat dalam hal ini. Bahwa Anda bisa mempelajari sama banyak atau lebih banyak dibanding pemeriksaan sekilas ke suatu ruang pribadi, dibanding pengamatan berjam-jam di tempat-tempat umum. Kendatipun demikian, yang sama pentingnya adalah informasi yang tidak Anda peroleh ketika Anda memeriksa milik pribadi seseorang. Yang Anda hindari ketika Anda tidak berhadapan langsung dengan seseorang adalah semua potongan informasi yang membingungkan, rumit, dan akhirnya tidak terkait, yang justru dapat mengacaukan penilaian Anda. Kebanyakan kita sulit percaya bila seorang pemain sepak bola bertubuh tinggi ke kar bisa mempunyai otak sangat encer. Sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari pandangan umum bahwa orang bertubuh gempal biasanya dungu. Akan tetapi jika yang kita lihat dari orang yang sama adalah rak buku atau karya seninya di dinding, kita tidak akan mendapatkan masalah tersebut. Yang dikatakan orang tentang diri sendiri juga bisa sangat rancu, karena alasan sederhana bahwa kebanyakan kita tidak begitu objektif tentang diri sendiri. Itu sebabnya, ketika kita mengukur kepribadian, kita tidak bertanya langsung tentang orang seperti apakah mereka dalam pikiran mereka. Kita memberi mereka sebuah angket seperti The Big Five Inventory yang dirancang dengan cermat untuk menggali reaksi-reaksi sewaktu berbicara. Itu pula sebabnya Gottman tidak menyianyiakan waktu dengan menanyai langsung pasangan suami-istri soal kehidupan perkawinan mereka. Mereka mungkin berbohong, entah karena malu atau sebab lain, tapi yang lebih penting, mereka mungkin tidak tahu tentang yang sesungguhnya. Mereka mungkin sedang dalam kegalauan yang sangat mendalam, atau sedang mabuk oleh sukacita yang melambung, sehingga mereka tidak mempunyai perspektif soal hidup mereka sendiri. Banyak pasangan yang memang tidak sadar tentang keadaan mereka, kata Sibyl Carrere. Kami meminta mereka berbincang, yang kami rekam, kemudian kami putar ulang di hadapan mereka. Dalam salah satu studi yang kami adakan belum lama ini, kami mewawancarai pasangan-pasangan soal yang mereka pelajari dari studi tersebut, dan cukup banyak di antara mereka, malah lebih tepat sebagian besar, mengatakan mereka terkejut sewaktu melihat penampilan mereka selama perbantahan, atau yang mereka komunikasikan selama perbantahan. Ada seorang wanita yang menurut dugaan kami sangat emosional, namun mengatakan bahwa ia tak menyangka sama sekali bahwa ia begitu. Dalam benaknya ia adalah orang yang tahan menderita, dan tidak mengumbar perasaan. Kebanyakan orang seperti itu. Mereka mengira lebih hebat daripada sesungguhnya, atau lebih payah dibandingkan kenyataan. Setelah menyaksikan rekaman barulah mereka sadar bahwa yang mereka katakan ternyata salah. Jika pasangan suami istri tidak sadar tentang keadaan mereka, adakah informasi berharga yang dapat kita peroleh dari bertanya secara langsung? Tidak banyak. Dan ini sebabnya Gottman meminta tiap pasangan berbincang tentang sesuatu yang terkait dengan perkawinan mereka. Misalnya soal hewan peliharaan, bukan langsung tentang perkawinan mereka. Ia justru mencermati ukuran-ukuran tak langsung ketika pasangan itu berinteraksi. Tanda-tanda samar emosi yang muncul sekilas di wajah seseorang. Tanda stres yang muncul di kelenjar-kelenjar keringat pada telapak tangan. Lonjakan denyut jantung. Perubahan nada suara yang samar-samar selama perdebatan. Gottman menghampiri sasaran yang sama lewat jalan samping, yang menurut penelitiannya, bisa jauh lebih cepat dan lebih efisien untuk menguak kebenaran ketimbang lewat jalan depan. Yang diperbuat oleh para pengamat kamar asrama pada hakikatnya adalah versi sederhana analisis John Gottman. Mereka mencari vis pada mahasiswa-mahasiswa itu. Mereka meluangkan waktu 15 menit untuk menghirup apapun di situ, sampai mendapatkan bisikan tentang orang yang dimaksud. Mereka menjawab pertanyaan lewat jalan samping, menggunakan tanda-tanda tak langsung di kamar pondokan mahasiswa, dan proses pembuatan keputusan mereka disederhanakan. Mereka tidak teralihkan oleh semua informasi yang membingungkan dan tidak relevan seperti yang diperoleh ketika berhadapan langsung. Yang mereka amati adalah cuplikan tipis. Lalu apa yang terjadi? Sama seperti yang didapatkan oleh Gottman. Orang-orang yang membawa klipboard itu betul-betul baik dalam pembuatan prediksi. 5. Mendengarkan dokter yang sedang praktik Coba kita pelajari konsep cuplikan tipis lebih dalam lagi. Bayangkan Anda bekerja untuk sebuah perusahaan asuransi yang menjual perlindungan terhadap gugatan malpraktik kepada para dokter. Agar tidak kecolongan, atasan meminta Anda memutuskan siapa di antara semua dokter yang diliput oleh perusahaan paling rentan terhadap penuntutan. Sekali lagi, Anda diberi dua pilihan. Yang pertama adalah memeriksa berkas-berkas tiap dokter, ijazah, pelatihan, penghargaan, kemudian menganalisis catatan prestasi mereka untuk melihat berapa kesalahan yang mereka perbuat selama beberapa tahun terakhir. Pilihan lain adalah mendengarkan sedikit saja perbincangan antara tiap dokter dan pasiennya. Sekarang Anda tentu mengharapkan saya mengatakan bahwa yang terbaik adalah pilihan kedua. Anda benar, dan berikut ini alasan saya. Percaya atau tidak, risiko untuk dituntut karena malpraktik sedikit sekali kaitannya dengan banyaknya kesalahan yang diperbuat oleh seorang dokter. Analisis terhadap berkas perkara malpraktik menunjukkan ada dokter sangat terampil yang sering diperkarakan, sementara dokter yang sering melakukan kesalahan justru tidak pernah digugat. Bersamaan dengan itu, pasien yang menderita akibat kelalaian seorang dokter makin banyak yang tidak pernah mengajukan gugatan kasus malpraktik sama sekali. Dengan kata lain, pasien tidak mengajukan gugatan malpraktik karena mereka telah dirugikan oleh pelayanan medik yang buruk. Pasien memerkarakan dokter karena mereka dirugikan oleh pelayanan medis buruk dan sesuatu yang lain. Apakah sesuatu yang lain itu? Ternyata itu adalah cara mereka dilayani oleh sang dokter di tingkat pribadi. Yang berulang kali muncul dalam kasus gugatan malpraktik adalah pasien mengatakan bahwa dokter mereka seperti hanya mengejar uang, tidak memberikan perhatian yang cukup, atau tidak perlakukan mereka dengan baik. Orang cenderung tidak menuntut dokter yang mereka sukai, kata Alice Burkin, seorang pengacara terkemuka dalam kasus malpraktik kedokteran. Selama sekian tahun dalam bisnis ini, saya tidak pernah didatangi seseorang yang mengatakan, saya suka sekali dokter ini dan saya merasa berat melakukannya, tapi saya terpaksa menuntutnya. Tapi yang berikut ini sungguh terjadi, yakni orang datang mengatakan ingin menggugat seorang spesialis. Dalam hal ini kami mengatakan, menurut kami bukan dokter itu yang ceroboh. Dokter umum yang pertama kali memeriksa andalah yang salah. Dan klien ini akan berkata, saya tidak peduli kalaupun ia salah. Saya suka kepadanya dan saya tidak akan menuntutnya. Burkin pernah mempunyai seorang klien yang menderita tumor payudara, namun tidak terdeteksi sampai tumor itu mengalami metastase, dan ia menggugat sang internis karena diagnosis yang terlambat. Sesungguhnya, radiologlah yang mungkin sekali telah melakukan kekeliruan. Akan tetapi klien tersebut tidak mau berubah. Ia ingin menggugat sang internis. Dalam pertemuan pertama kami, ia mengatakan membenci dokter ini karena ia tidak pernah menyediakan waktu untuk bicara dengannya dan tidak pernah bertanya tentang gejala-gejala yang lain, tutur Burkin. Ia tidak pernah memandang saya sebagai sebuah pribadi yang utuh, cerita pasien kepada kami. Ketika seorang pasien mendapatkan hasil pemeriksaan yang buruk, dokter seharusnya menyediakan waktu untuk menerangkan yang terjadi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien, memperlakukannya sebagai manusia. Dokter yang tidak berbuat demikian cenderung dituntut. Oleh sebab itu, kita tidak perlu mengetahui tingkat kepiawaian seorang dokter bedah dalam operasi untuk mengetahui kemungkinannya untuk diperkarakan. Yang perlu Anda resapi adalah hubungan antara dokter dan pasien-pasiennya. Belum lama ini, peneliti bidang kedokteran Wendy Levinson merekam ratusan percakapan antara sekelompok dokter dan pasien-pasien mereka. Kira-kira separuh di antara dokter-dokter di situ tidak pernah diperkarakan. Separuh yang lain pernah dituntut sekurangnya dua kali, dan Levinson menemukan bahwa cukup berdasarkan rekaman percakapan tadi, ia dapat melihat perbedaan nyata antara kedua kelompok. Dokter bedah yang tidak pernah digugat mau menyediakan waktu tiga menit lebih lama dengan tiap pasien dibanding mereka yang pernah digugat. Mereka tidak pelit dengan komentar-komentar yang mengarahkan, seperti, coba saya periksa dulu, nanti kita bahas masalahnya, atau nanti saya sediakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Komentar-komentar seperti ini membuat pasien merasa bahwa tujuan mereka ke dokter untuk berobat dan memperoleh informasi tidak sia-sia. Dokter-dokter macam ini bersedia mendengarkan secara aktif, mengatakan hal-hal seperti, ayo, ceritakan lagi tentang yang tadi. Dan mereka jauh lebih banyak tertawa dan melucu selama pemeriksaan. Yang menarik, tak ada perbedaan dalam hal mutu atau kadar informasi yang diberikan kepada pasien. Mereka tidak lebih rinci soal obat atau kondisi sang pasien. Perbedaan sepenuhnya hanya pada cara menyampaikan informasi itu kepada pasien. Sesungguhnya, kita bisa menganalisis kasus ini lebih lanjut. Psikolog Nalini Ambadi, yang juga mendengarkan pita rekaman Levinson, memusatkan perhatian pada percakapan antara dokter bedah dan pasien mereka. Untuk tiap dokter bedah, ia mengambil dua percakapan dengan pasien. Kemudian, dari tiap percakapan, ia memilih dua klip per sepuluh detik ketika sang dokter bicara. Maka total cuplikan yang ia ambil adalah empat puluh detik. Akhirnya, ia menyaring isi cuplikan tersebut. Dalam arti, ia menghilangkan bunyi-bunyi frekuensi tinggi dari suara bicara yang memungkinkan kita mengenali tiap kata. Yang tersisa setelah konten filtering ini adalah semacam rangkaian intonasi, titi nada, dan irama, tapi dengan isi yang telah terhapus. Menggunakan cuplikan itu, dan cuplikan itu saja Ambadi mengerjakan analisis seperti yang dilakukan oleh Gottman. Ia meminta sekelompok juri menilai suara dalam cuplikan itu untuk hal-hal seperti kehangatan, sikap permusuhan, sikap sok kuasa, dan kecemasan, lalu menemukan bahwa menggunakan nilai-nilai tersebut, ia mampu memperkirakan dokter bedah mana akan diperkarakan dan mana yang tidak. Ambadi bercerita bahwa ia dan mitra-mitra kerjanya sangat terpesona melihat hasilnya dan tidak sulit untuk memahami mengapa demikian. Para penilai itu tidak tahu sedikitpun tentang tingkat keterampilan para dokter bedah. Mereka tidak mengetahui tingkat pengalaman mereka, pelatihan apa saja yang telah diikuti, atau macam prosedur yang biasa mereka jalani. Mereka bahkan tidak tahu apa yang dikatakan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Yang mereka gunakan untuk prediksi mereka adalah analisis mereka terhadap nada bicara dokter bedah. Sesungguhnya lah, yang dikerjakan bahkan lebih mendasar daripada itu. Jika suara dokter bedah dinilai bernada dominan, dokter bedah itu masuk ke lompok yang cenderung diperkarakan. Jika nada suara tidak begitu dominan dan lebih perhatian, ia cenderung masuk ke lompok yang tidak akan dituntut. Bisakah menggunakan cuplikan lebih tipis lagi? Masalah malpraktik tampak seperti sesuatu yang rumit dan berdimensi banyak. Padahal dalam kenyataan, itu terkait dengan masalah sikap hormat, dan cara termudah mengomunikasikan sikap hormat adalah melalui nada suara, dan yang paling merugikan dalam suara seorang dokter adalah nada dominan. Apakah Ambadi memerlukan riwayat lengkap pasien dan dokter untuk mendapatkan nada itu? Tidak. Karena pemeriksaan pasien oleh seorang dokter mirip sekali dengan perbincangan konflik Gottman atau penilaian sifat melalui pemeriksaan kamar asrama. Itu salah satu di antara banyak situasi sejenis dengan tanda-tanda yang tegas dan jelas. Apabila entah kapan Anda pergi ke dokter, duduk di ruang kerjanya dan ia mulai bicara, jika Anda merasa ia tidak mendengarkan Anda, jika ia tidak mengajak Anda berbincang, dan ia tidak memperlakukan Anda dengan hormat, dengarkan perasaan itu. Anda telah membuat cuplikan tipis atasnya dan menemukan bahwa ia tidak memenuhi syarat. 6. Kemampuan memandang sekilas Kemampuan membuat cuplikan tipis bukan bakat yang langka. Ini terkait erat dengan makna kita sebagai manusia. Kita melakukan cuplikan tipis setiap kali berjumpa dengan seseorang baru, atau harus memahami sesuatu dengan cepat, atau harus berhadapan dengan sebuah situasi baru. Kita melakukan cuplikan tipis karena seharusnya demikian, dan kita akan mengandalkan kemampuan tersebut karena banyak sekali informasi tersirat di dalamnya. Perhatian yang cermat dan rinci terhadap cuplikan setipis apapun, bahkan yang tidak lebih dari satu atau dua detik, dapat bicara banyak sekali. Sebagai contoh, mengagumkan sekali betapa banyak profesi dan disiplin berbeda, yang memiliki sebuah kata untuk menerangkan bakat istimewa ini. Bakat untuk membaca secara mendalam sebuah pengalaman sesingkat apapun. Dalam permainan basket, pemain yang mampu menyelami dan menghayati kejadian di sekitarnya disebut memiliki court of sense. Dalam dunia militer, general-general cemerlang disebut memiliki coup d'oeil, istilah Perancis yang kalau diterjemahkan berarti power of glance, kemampuan melihat dan menghayati medan tempur dengan cepat. Napoleon memilikinya, begitu pula Patton. Pakar burung David Sibley bercerita bahwa di Cape May, New Jersey, ia pernah melihat seekor burung sedang terbang dari kejauhan hampir 200 meter, dan langsung tahu bahwa itu seekor burung sangat langka. Padahal ia belum pernah menyaksikan burung langka itu dalam keadaan terbang. Ia juga tidak mempunyai waktu cukup lama untuk melakukan identifikasi secara cermat. Akan tetapi, ia mampu merasakan sesuatu yang oleh para pakar burung disebut gis, artinya intisari, dan itu sudah cukup. Pengenalan burung kebanyakan didasarkan pada semacam kesan subjektif cara burung bergerak, dan tampilan-tampilan sesaatnya yang singkat dari sudut-sudut berbeda, serta dari rangkaian tampilan berbeda. Dan sewaktu burung itu menoleh terbang dan berbalik arah, Anda bisa menyaksikan rangkaian bentuk dan sudut berbeda, kata Sibley. Semua tadi bergabung membentuk sebuah kesan unik seekor burung yang sesungguhnyalah tak bisa diuraikan dan diceritakan dengan kata-kata. Jika Anda turun ke lapangan dan mengarahkan pandangan Anda ke seekor burung, Anda tidak punya waktu untuk menganalisisnya lalu mengatakan ia begini-begini dan begini. Maka burung itu termasuk spesies anu. Kejadiannya lebih alami dan naluria. Sesudah banyak berlatih, begitu melihat seekor burung, itu memicu sebuah saklar kecil dalam otak Anda. Rasanya betul. Anda mengenalinya dalam sekejap. Producer Hollywood Brian Grazer, yang telah membuat banyak film yang sukses besar selama 20 tahun terakhir, menggunakan bahasa yang hampir persis sama untuk bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan aktor Tom Hanks. Waktu itu, tahun 1983. Hanks masih sosok yang belum dikenal, yang pernah dibintanginya hanya sebuah acara televisi berjudul Bosom Buddies yang sudah dilupakan orang. Ia datang lalu membaca dialog untuk film Splash, dan tepat saat itu juga saya langsung tahu yang saya lihat, kata Grazer. Dalam seketika ia tahu bahwa Hanks istimewa, kami sudah menguji ratusan orang untuk peran itu dan orang lain lebih kocak daripada dia. Akan tetapi tak ada yang lebih mudah disukai seperti dia. Saya merasa seolah-olah saya dapat hidup dalam dirinya. Saya merasa seolah-olah masalahnya adalah masalah yang dapat saya selami. Anda tahu, agar bisa membuat seseorang tertawa, Anda harus menarik. Agar bisa menarik, Anda harus berbuat hal-hal yang kejam. Komedi berasal dari kemarahan, dan sifat menarik berasal dari marah. Tanpa itu tak ada konflik. Akan tetapi ia mampu berbuat kejam dan Anda memaafkannya, dan Anda harus bisa memaafkan seseorang. Karena pada akhirnya, Anda masih harus bersamanya, bahkan setelah ia membuang gadis itu, atau mengambil pilihan yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Pada waktu itu, semua ini tidak terpikirkan dengan kata-kata. Itu sebuah kesimpulan naluriah yang baru belakangan bisa saya susun kembali. Saya berani menebak bahwa banyak di antara Anda mempunyai kesan yang sama tentang Tom Hanks. Jika saya menanyakan seperti apakah dia, Anda akan menjawab bahwa ia orang yang santun, dan dapat dipercaya serta praktis dan jenaka. Padahal Anda tidak mengenalnya. Anda tidak berteman dengannya. Anda hanya melihatnya dalam film, dengan peran yang sangat beragam. Kendatipun demikian, Anda telah berusaha menyarikan semua tadi, menjadi sesuatu yang sangat bermakna tentangnya melalui semacam cuplikan tipis, dan kesan itu mempunyai pengaruh kuat terhadap cara Anda menikmati film-film Tom Hanks. Setiap orang mengatakan tidak bisa membayangkan Tom Hanks sebagai seorang astronot, cerita Grazer tentang keputusannya memasang Hanks dalam film sukses Apollo 13. Hmm, ketika itu saya tidak tahu apakah Tom Hanks cocok untuk memerankan seorang astronot. Namun saya memandang ini sebagai sebuah film tentang wahana angkasa yang sedang dalam bahaya. Dan siapakah yang paling diingin pulang seluruh dunia dengan selamat? Siapakah yang paling ingin diselamatkan oleh pemirsa Amerika? Tom Hanks. Kita tidak ingin menyaksikan ia mati. Kita terlalu menyukainya. Andai kata kita tidak mempunyai kemampuan membuat cuplikan tipis, jika Anda harus mengenal seseorang sampai berbulan-bulan agar bisa menghayatinya, Apollo 13 akan kehilangan unsur dramanya, dan Splash tidak akan lucu. Dan andai kata kita tidak mampu menghayati situasi-situasi rumit dalam sekejap, permainan basket akan kacau, pengamat burung akan tak berdaya. Belum lama ini, sekelompok psikolog meneliti lagi uji prediksi perceraian yang menurut saya dahsyat sekali. Mereka meminjam sejumlah rekaman video Gottman, dan menunjukkan rekaman-rekaman itu kepada kalangan bukan pakar. Hanya kali ini, mereka memberi sedikit bantuan. Mereka menyediakan semacam daftar emosi yang harus dicari. Mereka memecah-mecah rekaman menjadi potongan-potongan sepanjang 30 detik, dan memperbolehkan seorang pemeriksa menyaksikan tiap potongan dua kali. Pertama, untuk memusatkan perhatian pada suami, dan kedua, pada sang istri. Lalu apa yang terjadi? Kali ini para pemeriksa mampu menebak pasangan mana yang akan sukses dalam perkawinan dengan ketelitian lebih bagus dari 80 persen. Itu belum sebaik kemampuan Gottman, namun hasil itu tetap sangat mengesankan dan bukan suatu kebetulan. Sesungguhnya kita tidak asing dengan cuplikan tipis atau thin slicing. Terima kasih. Nantikan audiobook lainnya di channel Dengar Buku Ovisial. Jangan lupa like, subscribe, dan share.